Asam Khan, Muslim Arbi dan Taufik Bahaudin senior aktivis Egi Sujana, Ustadz Noval dan orang-orang pendukung mereka yang tak boleh dilupakan, karena tanpa ada kata di belakang maka tak ada kalimat di depan. Di antaranya Arvid Saktio, Kurnia, termasuk yang lebih eksis di belakang layar Hasibuan Johnson, Firly, Fitro, Rati, Nasution Rizki dan selebihnya para anggota lainnya. Maka idealnya gerak rutinitas giat juang perlawanan dan ketokohan mereka yang mudah dikenali, disebabkan aktivitas mereka sangat eksis dan menonjol, karena berupa pergerakan segelintir orang dalam ruang besar. Mereka para pejuang sejatinya juga dalam makna filosofis atau substantif sebagai budayawan atau pejuang peradaban yang ingin meluruskan mental miring dan menambal mental bocor agar berakhlak mulia melalui revolusi ahlak. Para kritikus yang juga dikenal publik selaku oposan terhadap pemuasa istana rezim Jokowi ini, tingkat nasionalismenya rata-rata atas, dan ekstra keras dalam perjuangannya, maka selayaknya ada pihak-pihak yang menampung dalam sebuah wadah lalu difasilitasi sebatas kebutuhan dalam aksi giat dan juang, sekedar hanya untuk memfasilitasi dan support dari donatur yang memiliki dan lumayan mampu dari sisi sektor kehidupannya. Demi spirit giat juang mereka siapapun yang memang membutuhkan bantuan. Untuk mengadakan seminar, acara diskusi membuat melalui artikel-artikel hukum, mengundang peliputan, media harta dan mengadakan diskusi-diskusi dan tatap muka, serta rapat-rapat dengan para aktivis, M menjatuhalkan dan berkoordinasi dan turut serta aksi-aksi. Karena diketahui, selama satu dekade atau satu dasar wasa selama rezim Jokowi ini berkuasa, asal anggaran donasi mereka untuk menutupi perjuangan berasal dari hurunan di antara mereka. Sedang modal besar mereka hanya berbekal ilmu dan pura keberanian dengan objek kritisi fenomena realitas dengan gejala-gejala perilaku rezim yang moral hazard dan miskinnya kepemimpinan poor leadership. Dan selama ini fasilitas penyambung lidah mereka ada beberapa youtuber pejuang, di antaranya Bang Edi Mulyadi Channel, Adam Imbartube, dan Durdwans, Arief S. Channel, serta Abdul Basiddel. Diketahui para aset perjuangan tersebut pandai menulis artikel, berani dan cakap dalam berorasi, rajin mengupdate berita. Dan rata-rata mental mereka tidak penakut dan bukan retorik, Melainkan praktisi, real berani menggugat penguasa baik melalui narasa artikel lantang, juga kadang melalui acara monologis dan juga dialogis, di antaranya kadang diundang oleh stasiun TV, kadang melalui podcast para pejuang. Juga tidak jarang melaporkan langsung sang penguasa setinggi apapun jabatannya, baik melaporkan sang penguasa ke pihak penyidik, maupun melalui badan peradilan dengan mengajukan bugatan kepada sang penguasa Zolim di hadapan badan peradilan umum. Oleh karena tidak adanya sektor penyandang dana dalam satu dekade, sepuluh tahun, sehingga personal para pejuang utamanya dari kelompok AAB yakni TPUA dan KORLABI dan kawan-kawan keanggotaannya tidak bertambah. Sehingga faktor finansial donasi, yang selama ini hanya terbatas hasil hurunan beberapa anggotanya, aktivis pelaku giat akhirnya tidak dapat menopang dan menjangkau luas dan berbagai lapisan, dari mayoritas yang sebenarnya peduli dan mau turut serta berjuang, untuk merubah nasib bangsa yang sangat miris. Asteris garis bawah dan dari sisi pandang perihal bukti keterbatasan gerak juang, ini bukan diakibatkan faktor minimnya donasi, namun oleh sebab NIHI LNYA dan operasional pendukung para aktivis TPUA, AAB dan KORLABI garis bawah asteris. Serta kemungkinan apa yang dialami para pegiat juang lainnya di luar dari kelompok TPUA dan AAB dan atau KORLABI adalah sama, hanya bermodalkan keberanian dan kemampuan ilmu namun banyak keterbatasan, sehingga terhalang sayap dan jangkauan target pencapaian giat juangnya. Sementara ada fenomena dengan komparasi yang jomplang, justru kelompok yang tanpa memiliki keberanian dan tanpa pergerakan, serta ilmu para tokohnya yang tidak jelas, namun malah mendapatkan dukungan moral bahkan material. Sehingga banyak giat juang umumnya, lesu terbentur dengan giat terbatasan dan jauhnya kesadaran gotong royong, sementara mereka pun para gen pegiat juang tanpa pamri, tentunya memiliki kebutuhan keluarga yang primer, urbanitas keluar giat juang pergerakan. Hal ini apakah akan terulang pas ke tanggal 20 Oktober tahun 1924? Mudah-mudahan pemimpin pengganti benar merupakan pengganti bukan berkelanjutan. Namun inilah sejarah bangsa muslim yang mayoritas namun bernasib lajur, karena mau terjebak menerima orang bodoh dan hianat, serta senang berdusta tahun 2014 sampai tahun 2024, serta gagal menjadi pemimpin, namun malah bakal memberi karbet merah dan penghormatan saat pelepasannya. Terima kasih telah menonton!